Intro Kembali di Langsok Pemirsa dengan topik sampah tak wajar di saluran air yang ada di Jakarta Mas Oli kalau tadi sempat dikatakan sebenarnya idealnya aturannya juga tidak ada kabel seperti itu di bawah, di dalam gorong-gorong atau di saluran air kita tapi nyatanya ini sampah-sampah kulit kabel ditemukan di situ dan banyak seperti itu kabel-kabel yang ada di gorong-gorong kita ini ketidaktahuan mereka atau ada oknum yang justru memanfaatkan gorong-gorong yang tadi sebenarnya sudah cukup luas seperti itu ya Pak Fadzi? Seperti apa Mas Oli? Hal ini memang setahun yang lalu sudah terjadi di Jalan Merdeka Selatan itu sudah ditelusir oleh pihak kepolisian, sudah ditetapkan 6 orang itu pelakunya sudah didapatkan melakukan pencurian kabel-kabel utilitas yang ada di bawah saluran itu sepertinya sudah modus seperti itu Mbak Berarti memang ada tercium, ada oknum di sini ya yang menyebabkan sampah-sampah tak wajar di dalam gorong-gorong gitu ya Mas Oli ya Pak Fadzi ini dengan kondisi gorong-gorong yang sudah ada di Jakarta sudah terbangun masih memungkinkan nggak untuk ada space begitu memang khusus untuk utilitas atau juga untuk air bersih menampung air bersih yang disalurkan ke bawah tanah? Oke, ini sebetulnya untuk utilitas lebih dari cukup, karena itu kan orang bisa masuk Ya kan, bahwa Jakarta itu perlu kabel-kabel mulai dari kabel listrik, kabel first media atau macam-macam kabel lah ya, artinya untuk telepon gitu ya menurut saya sudah lebih dari cukup Nah tinggal yang harus dipisahkan adalah saluran air kotor Nah saluran air kotor itu harus di-trade dulu sebelum dibuang ke sungai gitu Nah untuk saluran air hujan, jangan harus pakai konsep kembali lagi ke konsep zero-run-off karena yang memerlukan air itu adalah tanah Kita memerlukan suatu saat di musim kemarau itu tanah Sekarang ini Jakarta baru 10 juta sudah kekurangan 10 kibik per detik di musim kemarau Padahal kalau lagi hujan, kita berlebih sekali, 1.500 kibik kita buang ke laut Ya, itu kan satu hal yang sangat-sangat aneh Kedua lagi, bahwa di Jakarta ini kan paradigma-nya air kotor dari sati tank dimasukkan ke dalam tanah air hujan dibuang ke selokan Ini juga sudah satu hal yang salah paradigma-nya Nah kita bisa merubah paradigma itu tidak untuk sekarang ini? Wartawan, TV, semua pemerintah harus bahu-membahu untuk merubah pola pikirnya Tapi konkretnya apa yang bisa dilakukan setidaknya dari lingkungan pemukiman mungkin begitu Pak Fatsy yang bisa dilakukan untuk merubah air bersih, terserap ke tanah, air kotor yang terbuang Kita di masyarakat Indonesia, menjadi anggota masyarakat air Indonesia mudah Tidak ada NIP-nya, tidak ada kartunya Selama orang itu konsumt sama air Dia meresapkan, air hujannya diresapkan di rumahnya masing-masing Itu kita anggap sudah menjadi anggota masyarakat Indonesia Nah paradigma itu yang kita terus sosialisasikan kepada masyarakat Nah untuk daerah Jakarta Selatan, kita sudah coba beberapa model konsep sumur resapan atau biopori Itu macam-macam resapannya, kapasitasnya Ada yang mulai biopori yang paling kecil, paling kecil itu 200 liter per jam Yang dalam lagi ada yang 3 kubik per jam, ada yang 10 kubik per jam Jadi tergantung pada diameternya Nah untuk daerah Jakarta Selatan sangat memungkinkan Pertanyaannya bagaimana untuk di daerah Jakarta Utara Nah kita pakai konsep rain harvesting Air hujan yang dari talang kita masukkan ke dalam storage Untuk kita bisa pakai Nah ini 2 konsep ini yang harus dimainkan dan harus disosialisasikan Karena kita harus berpikir ke depan itu Kalau kita tidak mengisi air tanah Suatu saat generasi yang akan datang akan dikakulasi Mas Oli ini bisa diwujudkan nggak apa yang dijelaskan oleh Pak Fadzi tadi? Ya bisa saja bahwa DPM Prof. DKI Jakarta juga sudah mencanangkan pada warganya Agar membuat sumur-sumur resapan di setiap rumah penduduk seperti itu Selain sumur resapan juga cara yang simpel bisa membuat lubang-lubang biopori Untuk membantu resapan dari air hujan untuk masuk ke dalam air tanah Karena kita ketahui bahwa Jakarta kan untuk darah-darah resapan sudah sangat berkurang Terutama yang berada-berada di dalam-dalam pemukiman penduduk yang sudah padat Nah itu konsep dari biopori bisa dilaksanakan Bisa diwujudkan seperti itu ya Itu terkait untuk kita pemanfaatan airnya seperti itu Tapi kembali lagi kalau tadi di gorong-gorong ditemukan lagi soal terkait utilitas seperti itu Dari Sundin atau dari Pemprov sendiri ada tidak sih aturan yang mengikat Jadi mereka yang menaruh kabel-kabel mereka di jaringan itu tahu sebenarnya Apa yang tidak boleh dilanggar, apa yang harus ditaati Supaya pemanfaatan gorong-gorong itu bisa maksimal Memang kemudian sudah diinformasikan bahwa pada penduduk-penduduk Misalnya mungkin provider telah komunikasi yang memanfaatkan ya Itu kita informasi bahwa mereka jika mengurus izin memasukkan kabel dalam tanah Mereka ada aturan khususnya Mereka bisa mendaftarkan izin ke PTSP untuk dikeluarkan izin pemasangan itunya Tentunya harus mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait yaitu Bina Marga Oke jadi memang ada izinnya untuk menaruh kabel-kabel itu di dalam Mas Ali kita terima dulu telepon dari Bogor, warga Bogor Selamat sore Pak, selamat siang Pak Kimin Ya selamat siang Ya silahkan ada pertanyaan atau ada pernyataan Pak Kimin Ya saya mau bertanya nih Mbak Jadi gimana ya Bisa kan dari Pempros BKI Jakarta untuk mengawasi agar hal ini tidak terjadi lagi Karena hal ini sudah terjadi dua kali loh Gitu loh Dengan adanya banyaknya kabel-kabel di gorong-gorong itu sudah terjadi dua kali Dalam satu periode dengan gubernur yang sama Apakah ini kelakuan Oknum dengan memanfaatkan isu politik Atau memang hanya sekedar kelalaian dari masyarakat Jakarta sendiri Saya minta tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pempros gitu loh Untuk meminimalisir ini gitu loh Ada yang ketiga, keempat, 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 keempat ya Bisa menemukan pengecekan saluran Untuk saat ini kami baru menemukan di Jalan Gatuk Subroto Dan tidak menutup kemungkinan di saluran-saluran lain juga akan terjadi hal yang sama Bisa menemukan kondisi seperti itu Biasanya pihak-pihak yang meninggalkan sisa itu Mereka bekerjanya kapan sih sampai ini bisa luput begitu dari pengawasan Bisa sampai tidak ketahuan gitu loh dari dinas terkait Ada kemungkinan juga karena ini gorong-gorongnya sangat lebar Dengan dimensi sekarang yang kami lihat di Jalan Gatuk Subroto itu sekitar 1,70 cm Dengan lebar sekitar 1,5 meter itu sangat nyaman orang untuk duduk di sana untuk ngupasin kulit Bahkan tadi bisa masuk ya, orang bisa berdiri di dalam situ Dengan tinggi 150-160 orang nyaman di situ berdiri Nah mungkin mereka melakukan hal itu di saat malam hari yang orang tidak tahu Ataupun di siang hari pun juga bisa Karena itu dalam gorong-gorong gelap Orang tidak melah bahwa akan ada aktivitas kegiatan di situ Oke, nah tadi pengawasannya itu hanya terkait untuk membersihkan saja bersama petugas PPSU Atau memang ada pengawasan yang juga rutin untuk melihat Apakah gorong-gorong ini disalahgunakan oleh Oknum Atau oleh mereka yang menggunakan saluran itu untuk utilitas mereka Iya, kita di Pemprov DKI ada unit yang namanya Dinas Bina Marga Mereka yang punya salah satu bagian yang membidangi masalah utilitas Seperti itu, nah mereka nanti kerjanya akan mengawasi utilitas-utilitas yang ada di DKI Jakarta Seperti itu Jadi memang ada pengawasan seperti itu ya Saya hanya melihat harusnya untuk di daerah Gatos Broto tidak perlu harus ada genangan Selama gedung-gedung yang ada di Gatos Broto itu dia menahan air di coveringnya masing-masing Karena Gatos Broto itu adalah di daerah Jakarta Selatan, daerah resapannya yang cukup bagus Jadi kita tidak membutuhkan gorong-gorong untuk air hujan Karena di sini kalau kita bor kemungkinan ada 16 meter baru ketemu air 16 meter? Iya, jadi kalau kita masukkan itu air pasti akan cukup untuk cadangan Itu bicara di Jakarta Selatan, Pak Kalau untuk wilayah-wilayah lainnya di Jakarta yang serapannya mungkin tidak sebaik di wilayah Jakarta Selatan Itu yang tadi saya bilang, rain harvesting pakai storage Kalau di Pontianak itu air hujan dari talang itu ditampung ke dalam satu ininya Di basement untuk dia pakai kemudian Jadi intinya kita masyarakat air Indonesia Kita harus mencintai air Air yang bersih jangan kita buang Air yang kotor kita harus straight dibersihkan Nah untuk yang air kotor itu saluran sebesar itu lebih dari cukup Lebih dari cukup Coba kita tidak pernah ada terjadi walaupun ada kabel-kabel pun tidak akan pernah ada banjir Kalau hanya menampung air kotor Kita bicara seperti itu ya Kita kan pagi-pagi mandi, semua ibu rumah tangga dia nyuci Tidak akan sebanyak itu ya Tidak sebanyak itu, lebih dari cukup Yang menjadi masalah itu waktu pada saat itu air itu Gorong-gorong itu dipergunakan untuk mengalirkan air busi, air hujan ke tempat yang lain Kan itu yang jadi masalah Kalau tidak ada air hujan Air hujan yang cukup lebat itu kan tidak ada masalah ininya Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bagaimana seharusnya Pemprov ini menata lagi Mungkin gorong-gorong yang ada di Jakarta Kami akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!